SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN SPESIAL SEGMEN DI INDONESIA AJA IN ASSOCIATION WITH Indonesia memiliki surga bawah laut yang sudah terkenal di dunia. Salah satunya ada di Desa Wisata Pemuteran, Kabupaten Buleleng, Bali. Di sini terdapat sedikitnya 11 spot diving yang memiliki pesona tersendiri. Desa yang telah mendapat sertifikat desa wisata berkelanjutan ini dapat dijangkau dengan menempuh 3,5 jam perjalanan dari kota dan pasar. Menyelam di Desa Wisata Pemuteran aman karena dipandu penyelam bersertifikat. Selama pandemi, setiap alat dijaga dan dibersihkan sesuai protokol kesehatan. Begitu pula dengan pengaturan tamu saat akan menyelam. Sekarang saya berada di Bayorok, salah satu lokasi diving ternama di Desa Pemuteran. Di bawah ada instalasi-instalasi untuk konservasi trumbu karang. Aktivitas saat menyelam tak hanya berfoto-foto cantik di depan struktur raksasa berbentuk pahatan karakter dari cerita ramayana atau pahatan biota laut. Saya ikut serta dalam penanaman karang di Bayorok. Saya juga ikut membantu membersihkan predator yang dapat merusak karang seperti bintang laut berduri akantaster pelanci yang dijuluki sebagai crown of thorns dan siput kecil rupela cornus. Desa wisata pemuteran pernah meraih predikat juara kedua untuk kategori Innovation in Non-Governmental Organization dari United Nations World Tourism Organization dengan program Coral Reef Reborn Pemuteran yang diusung oleh Igusti Agung Prana, salah satu penggerak pariwisata dan ketua yayasan Karang Lestari yang membantu merestorasi dan mengedukasi tentang pentingnya trumbu karang di teluk pemuteran. Dulu-nya memang banyak habit beberapa masyarakat yang membom, membom terumbu karang. Nah kehadiran yayasan Karang Lestari ini pertamanya untuk mengedukasi, mengedukasi, mentransformasi kebiasaan masyarakat yang salah dalam penangkapan ikan untuk berbuat dengan teknik yang benar. Memang itu prosesnya tidak mudah, cukup panjang. Jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua-orang tua kami adalah masuk ke dalam sebuah sistem budaya. Terdapat penginapan dan resor di desa pemuteran. Sebelum berjalan-jalan keliling desa, saya beristirahat sejenak di salah satu penginapan yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tarif permalam di penginapan ini mulai dari Rp700.000 dan untuk resor bertarif Rp2 juta ke atas dengan pesona keindahan pantai. Dari laut pula, desa wisata pemuteran memiliki banyak potensi ekonomi kreatif yang menjadi ciri khas desa wisata. Salah satunya adalah pernak-pernik rumah dari batu kelapa dan kulit lembah kerang. Karena kita tinggal di kampung ya, terus masyarakat sekitarnya juga kan setiap hari berhadapan dengan limbah ini. Jadi sebelumnya kita gunakan untuk kayu bakar maupun kita hanya begitu bakar saja. Jadi di samping sangat tidak bagus untuk lingkungan, juga nilainya tidak ada. Tapi dengan kita membuat handicraft seperti ini, jadi dengan sentuhan tambahan material yang ada yang kita gunakan itu nilainya sangat tinggi. Jadi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Selain pernak-pernik, terdapat juga UMKM warga setempat yang produknya sudah dijual ke luar negeri, seperti Italia, Jerman, Singapura, Australia, hingga Uni Emirat Arab. Kalau kunikan dari garam kami adalah bentuk, istilahnya konsumen itu bisa memilih berbanyak variasi bentuk dari kita. Kalau garam yang di pasar biasanya berbentuk halus seperti bu, tapi kalau kita kan seperti saya bilang tadi, ada yang berbentuk piramid, ada yang berbentuk kotak-kotak, ada yang berbentuk lempengan, dan juga ada yang sudah disusupi dengan aroma-aroma tertentu. Kita di sini, istilahnya, terus melakukan suatu inovasi sehingga pasar kita tetap terjaga, karena inovasi itu yang istilahnya membuka peluang-peluang, di samping itu kita membangun suatu rekanan yang ikut membantu kita dalam bidang pemasaran. Untuk membantu ekonomi warga, jangan lupa beli kreatif lokal di desa ini, langsung atau daring melalui marketplace online, sebagai wujud bangga buatan Indonesia. Selain menjaga terumbu karang dan mengolah limbah dengan baik, masyarakat desa wisata pemutaran pun menjaga ekosistem penyu di wilayah mereka, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia bawah laut. Pesona keindahan alam bawah laut dan keramatamahan desa pemutaran sungguh melekat di hati. Sekarang kita mau melepaskan penyuka habitat aslinya. Beli, kita di mana nih melepaskan? Mengakhiri perjalanan saya di desa pemutaran, saya melepaskan tukik ke laut. Perjalanan saya ke desa pemutaran sungguh tak terlupakan. Menikmati wisata terbaik di Indonesia aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia aja. In association with.